Halo semuanya, selamat datang kembali di review reaction Choujou Sentai Live main episode ke-8. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja. Let's go! Oke, ada semacam labirin. Inilah latihan yang terbaik untuk kalian jika ingin menang melawan vault yang sedikit lebih cepat. Ya intinya sih si Megui nyuruh mereka berdua buat latihan ya. Episode 8, pertarungan antara cinta dan amarah. Oh my god, latihannya begini, ngeri jangan keluar dari labirin. Sampai satu menit, wanjir beneran meledak dong kalau gak keluar. Oh, mereka itu lagi ngeri rencanain apa nih? Aku bisa melihat kemarahan dan kebencian mereka yang berubah menjadi kekacauan. Oh my god, ini Jepang jaman 90-an beneran sepadet ini ya. Buat makhluk hidup menyedihkan dari kemarahan dan kebencian untuk mengacaukan dunia. Dokter Kempo mau ngapain, wanjir? Oh, ngambil energi aura negatif dari manusia ke otak ini buat jadi monster. Ika Rizuno, serap amarah mereka siapapun yang kau lihat. Oh my god, nyerap amarah dari bocil. Oh, terus langsung pingsan. Oh my god, diserap lagi. Ika Rizuno menyerap kemarahan dan kebencian yang menjadikan-menjadikan kekacauan. Setelah energinya terkumpul, dia akan melawan Life Man. Wah, oh ini udah mulai bertarung. Dokter Kempo memang hebat. Percobaan yang tepat menggunakan kelemahan manusia. Dia selangkah lebih dekat untuk menjadi kejeniusan dewa. What the hell? Misaki Megumi. Oh, ngincer si Megumi yang sekarang lagi marah-marah. Dia nyala mangsa muda Baki Ika Rizuno. Oh my god, itu auranya. Wah, beneran disedot cuy si Megumi. Oh my god, diserap lagi. Sampai pingsan. Enggak pingsan sih. Kau ingin menunjukkan amarah marahmu setelah amarahmu disedot. Amarah menjadi energi dari Zunozu. Wah, anjay. Wah. Oh, itu berubahnya. Gua kira kenapa? Amarahnya bakal disedot juga dong. Bisa tanduknya sudah dewasa. Hasil serapannya bakal maksimum. Dikari Zuno. Wajir, itu ledakannya. Sumpah. Sampai ngancurin kota. Nice, kita mundur dulu. Wanjir, si Kempo masih siaran langsung ke para lifemen. Kenapa kita tidak bisa bertarung seperti biasa? Wanjir, diserang lagi. Lah, Kempo sekarang. Wah, sengaja dibuat amarah. Nanti bakal disedot. Tuh kan bener tunjukkan amarahmu. Wah, seriusan. Sumpah, ini gimana cara ngelawannya coy. Ibaratnya disini tuh lu harus ngelawan, harus bertarung. Tanda mengeluarkan emosi amarah. Wah, disedot juga si Kempo karena marah. Oh my god, nge-backlash. Aku tidak marah kalau liat. Wah, si Yusuke akhirnya sadar ya cara ngelawannya. Dan dia akhirnya ngasih tau ke si Megumi sama Joe. Kita tidak boleh membiarkan kemarahan kita meluap. Aku pasti membenci lawan dan menggunakan kemarahanku untuk melawan. Tapi kalau itu malah jadi bikin musuh kuat, terus kita harus ngapain? Wanjir, oke. Buset, buset. Tiba-tiba digigit gitu aja. Oke, Megumi datang membantu. Ini anjing siapa pula? Melindungi yang dicinta mempertaruhkan hidup sendiri. Anjir, halak orang tua. Wanjir, anjir. Wah, mantap sih Joe. Anak itu menggunakan semua keberaniannya untuk melindungi keadilan keberanian. Oh my god. Jadi ini masing-masing karakternya tuh menemukan gimana cara bertarung tanpa menggunakan amarah. Tinggal si Yusuke doang yang belum ketemu caranya. Untuk impian semua orang. Oh gitu. Life Man jangan putus asa. Hah, ini mau udahan episode-nya? Enggak kan? Wanjir, tanduknya udah sampai bersinar-sinar gitu. Kami akan bertarung dengan cinta. Kami akan bertarung dengan keberanian dan keadilan. Dan dengan impian kita. Aku tidak bisa melihat kemarahan mereka. Oh my god. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa amarah atau kebencian. Orang sepertimu telah membuang kemanusiaannya tidak akan mengerti. Wah, ini mah malah si Kempo yang diserep. Cok, emas si Ikari Zuno. Tuh kan bener. Diserep. Aduh. Uh, nambah lagi. Let's go. Uh, anjir. Bisa begitu serangannya. Lion Punch. Oke, langsung mental. Falcon Swords. Oh, mempan juga. Dolphin Arrow. Apakah berhasil? Uh, langsung meledak. Rifle Life Blaster. Nice. Langsung Biomission Buster. Gak usah pake lama ya. Kalau bisa di akhirin dengan cepat, yaudah lah. Gas kan? Uh, nice. Langsung hilang jadi tepuk, cu. Masih gas datang. Seperti biasa, langsung pake giga pantom. Nama gatainya, gua baru sadar unik ya. Life Dimension. What the heck? Bisa begitu jadi apaan? Jadi energi? Impian kita. Keberanian keadilan. Cinta. Chou Juken. Nah, ini sih, udah pasti langsung mati ya. Kalau udah ngelirin Chou Juken. Langsung di Super Life Crush. Yang langsung tewas. Serot. Tempo bodoh. Kau masih tidak bisa membuang naluri kemanusiaanmu. Uh, harusnya malu. Terlalu cepat ingin melakukan Volt. Kita perlu sedikit lebih kepala dingin sekarang. Aku akan melatih kalian berdua tentang kepercayaan, impian Yusuke, keberanian Joe, dan cintaku. Sumpah ya, Megumi waktu mudanya ini tuh cakep banget coy. Seriusan. Life Man bisa belajar bahwa pertarungan bukanlah cuma perlu dengan kebencian dan kemarahan. Dan ya, itu dia reaction untuk episode 8 dari Chou Jusentai Life Man. Episode ini masih dibilang cukup seru sih. Di sini tuh para Life Man, yaitu Yusuke, Joe, dan Megumi. Mereka bertiga harus bertarung tanpa menggunakan kebencian atau amarah. Karena pada dasarnya, musuh kali ini atau si Ikaru Zuno. Eh, Ikaru apa Ikuro Zuno? Pokoknya itulah ya. Menurut gue kemampuannya ngerepotin banget. Dimana kalau seseorang itu sedang amarah dan itu ada di depan muka dia. Ya, si monster ini tinggal nyerap energi amarah tersebut. Dan si orang yang energinya diserap bakalan langsung kehilangan tenaga. Simpelnya sih, lu gak akan bisa ngelawan monster ini kalau lu bertarung dengan menggunakan amarah. Kalau kalian nonton Seven Deadly Sin atau Nanatsu Taizai. Kemampuannya ini ya, sekilas tuh mirip dengan commandmentnya si Estarosa. Dimana si Estarosa ini kan punya commandment love ya. Jadi siapapun yang berhadapan dengan Estarosa, kalau dia punya rasa amarah atau dendam, tubuhnya itu gak akan ngerespon dan gak akan bisa bertarung. Nah, si monster kali ini, Ikaru Zuno pun konsepnya kurang lebih seperti itu. Kalau si Estarosa dikalahin itu sama si Escanor, karena si Escanor itu ngerasa Estarosa itu ya dia makhluk lemah. Jadi, gue ngapain perlu marah buat lawan lu doang. Sedangkan kali ini di Life Man, si Joe ini bertarung untuk tujuan impiannya, impian teman-temannya juga sih. Kalau si Joe ini untuk keadilan, dan si Megumi bertarung untuk cinta. Mungkin yang cukup menarik adalah ada di akhir scene ya. Kita tau lah ya, selama episode ini, si dokter Kempo itu dia masih selalu kelepasan untuk marah. Dan hal tersebut malah menjadi energi untuk si Ikura Zuno nyerap energi dari Kempo. Si pemimpin khususnya, gue lupa namanya siapa ya, karena ini gue baru nonton lagi setelah sekian lama. Dia malah nyindir Kempo kalau lu ternyata masih punya sisi kemanusiaan ya. Lu harusnya malu kalau lu gak akan nyampe di titik gue. Berarti apakah ada kemungkinan kalau si Kempo obler sama Mazenda, ke depannya tuh bakalan berpihak kembali ke si Life Man, atau malahan ya mereka bertiga ini nanti bakal bener-bener ngebuang sisi kemanusiaannya secara utuh. Oke kayaknya cukup segitu aja kali ya untuk review episode 8 dari Chouyu Sentai Life Man. Sekali lagi, terima kasih banyak buat yang udah menonton. Kalau kalian suka jangan lupa dikasih tombol like, kalau kalian juga suka ya kasih tombol like aja. Kalau kalian belum subscribe, silahkan subscribe dan tolong bantu share ya, supaya orang-orang tahu kalau ada yang nge-reaction series Life Man. Sekali lagi, terima kasih banyak buat yang udah menonton, dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye-bye, ciao!